Hai tribuners kita lagi berbincang-bincang dengan Kang Irfan pembudidaya kaktus dari lingkungan Linggasari blog Sikur aja RT RW kan udah lama nih kurang lebih 3,5 tahun 3,5 tahun waktu itu masih sekolah atau masih udah kuliah Oh Corona jadi 2009 2020 pas Corona kuliahnya di mana Kang win-win Fakultas Fakultas Tarbiah jadi guru ya waktu itu udah semester berapa semester akhir terakhir siap penyusunan berarti ya akhirnya pulang karena copy masih di Bandung ini dari Bandung ini berarti awalnya dari lembang dibudayakan di kos-kosan dari luar negeri pesan secara online jadi ada ke ada apa namanya Oh kandangnya apa itu yang kandangnya itu rumah kaca Oh grand house nya ada ada berapa 10 11 berapa koleksi dalamnya berapa pot seribu pot nilai nilainya berapa masalah apa yuk cerita-kosan nilai nilainya kurang lebih ya A1M enggak enggak setengah setengah paling mahal yang ini ya namanya apa nih Asal Korea kalau yang itu saya belian dari Thailand Oh dari Thailand udah berapa bulan disini sudah kurang lebih 7 bulan 7 bulan melalui online pesannya kenapa bisa mahal langkah 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 pertumbuhan lama langkah ya Oh ini udah berapa berapa tahun nih saya kurang lebih 8-7 tahun 7-8 tahun masih segede ini masih nggak ada pertumbuhan belum produksi biji kalau mau produksi kita harus 10-16 tahun jadi 16 tahun baru bisa ini dibeli di pelihara ya yang koleksi yang lain nih yang bodi daya sendiri ada ini berbeda sendiri ya semuanya semuanya ini hotman juga itu nanti lariat lumosan benihnya dari beli juga dari dari Bandung kembang ini yang udah harganya berapa nih hotman Oh nanti bisa seperti ini beda jenis Oh bulat Oh bulat gede-gede Oh enggak manja jadi dari semua koleksi ini paling mahal ya termasuk yang di rumah juga berapa paling mahal di sini ada 15 ada 16 juta nanti yang belinya siapa yang belinya kolektor yang suka yang lain lama Oh pemain lama ditawarkan di online berarti ya nanti pengirimannya pengirimannya pakai ekspedisi jaminannya supaya nggak hilang rusak dijamin aja Oh saling percaya karena udah terbiasa ya ini pembelinya kebanyakan dari luar kebanyakan dari Surabaya mereka jual lagi Jakarta Bandung jual lagi mereka dijual lagi reseller enggak mereka biasanya kolektor kolektor Oke ada berapa jenis kan 10 jenis jenis yang dipajang saat ini yang dipajang saat ini kurang lebih ada lima jenis lima jenis ya ini kakus lokal atau impor ini sebenarnya semua kakus itu pada habitat pastinya akan nyipur harap pastinya masih impor semua cuman ada beberapa yang sudah dibelidayakan disini apa aja jenis yang dibelidayakan yang dibelidayakan ada jenis astrofitum jadi kita satu jenis pemain banyak varian lagi kemudian yang dibelidayakan ada juga gymnasium dan lain sebagainya ini belajar dimana ini kak? bau kan kemudian atau tidak lewat YouTube atau lewat hasilnya gimana prospek ekonominya ini prospek ekonominya sangat menyenangkan karena pertama ini barang hobi ya jadi orang beli akas dasar suka kemudian harganya gelap dan orang kalau sudah suka mengepasan harga berapa pun dan kita ikhlas lagi harga sekian ya dipeli aja nih boleh tahu ini harga terendah berapa ini? harga terendah saya jual Rp20.000 yang mana kan? ini Rp20.000 oh ini Rp20.000 yang paling mahal mana kan? yang di bawah ini Rp8.000.000 koripanta ini berapa ini? Rp8.000.000 Rp8.000.000 koripanta ya hasilnya ini dari mana ya kak? ini diambilnya dari Thailand Thailand? iya bukan budidaya sendiri oh iya belanja dari Thailand belum bisa dibelidayakan ini ya? belum berbunga kalau misalkan sudah berbunga berbuah pasti bisa disemay dibelidayakan oh ada bijinya ya ini pun kan dikawinkan kemudian berbiji ini hasil semayanya ini usia 4 bulan ini usia 9 bulan itu hasil budidaya sendiri itu hasil budidaya sendiri penghasilan sebulan meraih ini berapa? penghasilan sebulan kecil kurang lebih 30 lah 30 juta 30 juta gila itu Kang kebanyakan pembelinya dari kalangan mana ini kan? kalau salah ngobrol kebanyakan 90% customer saya Chinese oh Chinese gitu ya kolektor atau mau dijual lagi? kolektor kolektor karena kebetulan saya mainnya di koleksi kalau misalkan saya main di maaf ya kalau misalkan saya main di seratus ribu ke bawah itu otomatis banyak penjualnya oh iya mau usah ingin ini kelasnya beda ya ini kelas koleksi tinggal kita modal agak kuat aja itu penjualannya lebih mudah karena banyak karena sedikit orang yang jual kerja di mana? saya kerja di pemasaran produk beli meja ya cemilan setiap ini ada di Kecamatan Kawali cemilan malahnya oh ini hobi banget ini hobi hobi aja nih sehari habis berapa waktu nih untuk ngurus ini? sehari paling empat jam empat jam karena kebetulan dibantu juga sama ada yang ada yang empat jam saya jualnya juga enggak dalam sebulan enggak setiap hari jual jadi saya target nominal aja kalau misalkan saya saya berhenti jualan Greenhouse-nya ukuran berapa? Greenhouse-nya kurang lebih 8 kali 10 di Ciamis ada berapa orang? belum teman belum teman yang di itu yang di Tenggara Harja? menjalung kabarnya iya sih pernah baca di orang iya? belum kenal? belum kenal sama pesantren juga itu pesantren juga iya temannya iko terimakasih sudah nonton jangan lupa like subscribe dan share ya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih